Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih sudah masih bersama kami. Sebanyak 2000 kader Partai Keadilan Sejahtera di Kalimantan Selatan menyatakan mundur untuk bergabung ke Partai Baru. 2000 kader PKS mengambil sikap meninggalkan partai yang pernah membesarkan mereka selama berkiprah di politik Kalimantan Selatan. Alasan pengunduran diri mereka untuk mencari ruang yang lebih besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagai peringkat lima kekuatan dunia. Menurut juru bicaranya Riz Wandi, aksi pengunduran diri masal kader PKS ini sekaligus soft launching pembentukan partai Glora yang dikemas dalam family gathering Glora Council di Banjarmasin. Kepindahannya tersebut murni mencari suasana baru dan tetap akan menjalin komunikasi yang baik kepada mantan parpolnya. Pada saat ini ada Pak Riyadi, ada Pak Wahudi menyampaikan bahwasannya ucapan terima kasih kepada teman-teman media atas bantuan selama ini dalam konteks 5 tahun berada di DPRD. Kemudian yang kedua kami juga ingin menyampaikan hari ini bahwasannya kami ingin mengingatkan kembali tentang cita-cita bangsa kita yaitu bangsa besar ini ingin menuju lima besar dunia. Lima besar dunia itu berarti kita harus punya kapasitas yang besar untuk mencapainya. Karena itu kami berpikir bahwasannya untuk mewujudkan itu perlu banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bercita-cita tentang kebaikan untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga kami, teman-teman yang ada di Kalsel ini dan juga teman-teman yang ada di Indonesia berniat untuk self-launching, plan-plan untuk membuat kemungkinan besar nanti organisasi sosial politik baru. Mantan anggota DPRD Kalsel ini menambahkan partai glora Besutan Anis Mata dan Fahri Hamzah ini bukan cilmaan ormas gerakan arah baru Indonesia garbri yang lebih dulu dibentuk.